Inilah bagaimana China melakukan pengujian jembatan kaca sebelum digunakan untuk umum. Para sukarelawan dibekali oleh Palu, Thor. Mereka dipersilahkan untuk memukul sekuat mungkin. Uji coba selanjutnya, mobil diinstruksikan untuk melintas di atas jembatan yang menggelantung di atas ketinggian 300 meter permukaan laut, dengan memiliki panjang mencapai sekitar 430 meter. Jembatan ini berada di wilayah kota Zhangjiajie, Provinsi Henan, China. China merupakan salah satu negara yang memiliki jembatan kaca tertinggi di dunia. Jembatan tersebut berada di kota Zhangjiajie, Provinsi Henan. Tinggi jembatan kaca ini mencapai 300 meter dari permukaan tanah, dan memiliki panjang mencapai sekitar 430 meter. Ternyata sebelum dibuka untuk umum, China melakukan uji coba kekuatan sekaligus kekokohan dari jembatan kaca miliknya. Memang, dalam pembuatan kaca tak main-main, jembatan ini menggunakan tiga lapis kaca yang super kuat. Untuk membuktikan ketangguhannya, pihak pengelola mengundang sejumlah warga untuk mengujinya secara langsung. Para sukarelawan dibekali oleh palu, or. Mereka dipersilahkan untuk memukul sekuat mungkin. Di luar dugaan, hasilnya adalah kaca lapisan pertama atau atas hanya retak. Tapi, dua lapis berikutnya tidak mengalami kerusakan. Uji coba selanjutnya, mobil diinstruksikan untuk melintas di atas jembatan yang menggelantung di atas ketinggian 300 meter permukaan laut, dan hasilnya, jembatan tersebut aman. Begitulah cara China menguji kekuatan wahana jembatan kaca. Hal ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan keselamatan wisatawannya. Tak heran, jembatan kaca ini langsung mampu menarik hingga 20 ribu pengunjung hanya dalam beberapa hari sejak dibuka untuk umum. Mereka, yang ngeri melihat 300 meter ke bawah, bisa melenggang berjalan di trotoar beton. Yang punya nyali, bisa melintas di jalan kaca sepanjang 400 meter, sambil menikmati pemandangan di bawah, yang mana pemandangan tersebut bisa tembus kelihatan lewat panel kaca. Jembatan kaca di Sanjiajiei memang dibangun dengan memperhatikan aspek keamanan ganda. Ketebalan kaca seluruhnya 5 cm, terdiri dari panel-panel setebal 1,5 cm. Res dilindas mobil dan dipukul palu menunjukkan, struktur panel kaca tetap stabil, walau bagian atas kaca pecah berantakan. Apakah Anda tertarik mencoba berjalan di atas jembatan kaca di Sanjiajiei, yang dibangun dengan memperhatikan aspek keamanan ganda? Terima kasih atas kunjungannya ke channel ini. Dukung selalu kemajuan channel ini agar terus berkembang, sehingga lebih semangat lagi membagikan informasi bermanfaat dan ide kreatif lainnya. Subscribe, like dan komen bila ada kritik saran. Terima kasih telah menonton!